Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita mulai materi kita minggu ini dengan pembahasan di bagian kedua yaitu tentang getaran harmonik sederhana nah terlebih dahulu kita definisikan lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan getaran harmonik sederhana nah getaran harmonik sederhana itu adalah satu gerakan benda yang berosilasi di sekitar titik setimbang jadi tentu ada titik setimbangnya kemudian osilasinya juga periodik artinya memiliki satu besaran yang akan kita sebut sebagai periode nah periode ini satuannya tentu satuan waktu yaitu dia adalah waktu yang dihabiskan untuk bergerak dalam satu siklus nah misalnya kita lihat grafik di sebelah kanan ini adalah posisi terhadap waktu maka dapat kita perhatikan ada yang kita sebut sebagai periode periode biasanya didefinisikan diantara dua puncak dari grafik ini yaitu saat satu benda pertama kali misalnya posisinya ada di A kemudian benda tersebut bergerak mendekati titik 0 disini kemudian benda tersebut terus bergerak mendekati titik minus A dan kembali lagi ke 0 kemudian kembali lagi ke A nah waktu yang dihabiskan untuk pergerakan benda tersebut bolak-balik antara titik A, minus A, kemudian A kembali itu adalah satu periode dan ini adalah satu siklus jadi satu siklusnya antara titik A, 0, minus A, kemudian 0 kemudian kembali lagi ke titik A nah sedangkan frekuensi itu kita definisikan sebagai banyaknya siklus tadi dalam satu detik artinya frekuensi kalau dirumuskan bisa dihitung dari satu per periode nah satuan frekuensi tentu adalah satu per detik atau detik pangkat minus satu atau yang lebih kita kenal sebagai satuan hertz amplitude adalah simpangannya jadi kalau simpangan dari satu benda yang sedang berosilasi bisa kita lihat di grafik ini maka amplitude-nya adalah simpangan maksimum atau yang kita lihat di sini sebagai A jadi amplitude dihitung dari 0 ke A bukan dari minus A ke A jadi kalau dari 0 ke A ini amplitude-nya adalah sebesar A nah gerak harmonik sederhana itu biasanya selalu digambarkan dalam fungsi sinusoidal jadi ini grafik yang di bawah kita lihat sebuah fungsi yang sinusoidal nah fungsi sinusoidal seperti ini bisa dituliskan sebagai fungsi sin yaitu pada saat waktu mulai dicatat atau T sama dengan 0 dia berada di simpangan 0 atau bisa juga dicatat sebagai fungsi cos yaitu nanti kita lihat grafiknya pada saat T sama dengan 0 simpangannya maksimum nah dengan demikian kita mengenal gerak harmonik sederhana diuraikan atau diberikan dalam fungsi sinusoidal atau fungsi sin dan cos kemudian benda apa saja sih yang melakukan gerak harmonik sederhana nah benda yang melakukan gerak harmonik sederhana contoh paling sederhana itu adalah benda yang dipasangkan pada satu pegas dan benda ini diletakkan dalam satu rel yang tidak memiliki gaya gesek sehingga bendanya dapat bebas bergerak ke kanan maupun ke kiri tapi bendanya tidak dapat bergerak ke atas maupun ke bawah nah gerakan ke kanan dan ke kiri itu adalah gerakan osilasi tadi di sekitar titik setimbang nah titik setimbangnya mana? kita ambil titik di mana benda tersebut pada awalnya tidak bergerak yaitu di titik 0 di titik 0 pada grafik yang di bawah itu digambarkan di sini dan grafik ini dibalik ya jadi sumbu X-nya ini diberikan sumbu X kemudian waktunya menuju ke bawah jadi semakin ke bawah ini waktunya semakin lama nah misalnya benda tadi awalnya berada di posisi ini mungkin katakanlah di setengah A misalnya anggaplah begitu kemudian bendanya kita tarik ke kanan jadi posisi bendanya sekarang berubah awalnya di setengah A di sini tarik ke kanan mencapai A maksimum itu ada di sini nah setelah mencapai A maksimum bendanya kita lepaskan nah karena ada gaya dari pegas maka bendanya akan kembali titik setimbang kemudian melewati sampai ke maksimum di minus A atau yang garis putus-putus ada di sini jadi awalnya bendanya ada di sebelah kanan kemudian kita lepaskan dan bendanya akan bergerak ke kiri karena ada gaya pegas kemudian didorong lagi oleh gaya pegas bergerak ke kanan dan begitu seterusnya jadi gerakan ke kanan dan ke kiri pada sistem ini bisa kita plot dalam fungsi X fungsi posisi pada sungguh X terhadap waktu itu seperti grafik yang ada di bawah ini yaitu geraknya bolak-balik dari A minus A kemudian kembali lagi ke A dan terus seperti itu selama tidak ada gaya gesek maka bendanya akan terus bergerak berosilasi nah dari sini kita punya grafik yang menggambarkan simpangan maksimum berubah bukan simpangan maksimum yang garis putus-putus dan simpangan pada waktu tertentu ini berubah terhadap waktu oke mungkin kita bisa definisikan lebih detail lagi di bagian kinematika jadi kita memiliki dua pembahasan di sini yaitu kinematika dan dinamika kalau kinematika kita hanya membahas tentang gerakannya dinamika kita akan membahas tentang gaya yang bekerja nah pada pembahasan kali ini untuk gerak harmonik sederhana kita perhatikan grafik yang sebelah kanan dan grafik ini misalnya grafik yang berwarna biru itu adalah fungsi posisi terhadap waktu sementara grafik yang berwarna hijau adalah fungsi kecepatan terhadap waktu nah tentu kalian ingat kecepatan itu bisa didapat dengan menurunkan fungsi posisi terhadap waktu jadi turunan satu kali fungsi posisi terhadap waktu itu adalah kecepatan nah disini kita perhatikan mungkin hanya dua titik saja yaitu titik dimana X sama dengan minus A yaitu yang ada garis putus-putus ini ini adalah posisi dimana X nya sama dengan minus A kemudian titik yang lain adalah posisi dimana X nya sama dengan 0 yaitu ada di garis putus-putus ini ini adalah posisi X nya sama dengan 0 nah perhatikan garis yang warna biru pada saat menembus garis putus-putus itu adalah persis posisi dari benda tadi di atas rel tanpa gesekan tadi itu di minus A karena kalau kita tarik garis ke kiri disini minus A kemudian perhatikan lagi ketika garis warna biru memotong garis putus-putus ini posisinya di X sama dengan 0 karena kalau kita tarik garis ke sini ini posisi di X sama dengan 0 nah pada saat di X sama dengan A ini posisinya disini ini kalau kita tarik atau kalau kita hitung kecepatannya kecepatannya akan bernilai 0 kenapa? karena kecepatan sekali lagi adalah turunan satu kali dari posisi terhadap waktu nah turunan pada titik ini turunannya bernilai 0 kenapa? karena mendatar garis singgungnya jadi kita punya definisi turunan itu adalah garis singgung dari satu kurva nah kalau kita turunkan di titik ini maka dia fungsinya mendatar karena itu nilainya 0 nah bisa kita lihat tadi grafik di bawah yaitu grafik kecepatan nilai kecepatannya adalah 0 di posisi tersebut kemudian kita tinjau lagi titik yang kedua nih titik yang kedua adalah pada saat X nya sama dengan 0 yaitu di garis putus-putus yang ini ini X sama dengan 0 kita tinjau lagi bagaimana dengan kecepatannya nah kita lihat di titik ini kecepatan adalah kemiringan jadi atau garis singgung nah garis singgung karena ini miring juga miring seperti ini artinya nilai kecepatan adalah positif nah kita lihat di grafik yang bawah disini nilai kecepatan bernilai positif yaitu sebesar V maksimum jadi dua grafik ini menggambarkan posisi posisi di benda tersebut dan juga menggambarkan kecepatan benda tersebut nah dari kedua grafik ini kita bisa menghitung nilai periode periode dari satu puncak ke puncak sama di grafik posisi dan begitu juga di grafik kecepatan dari satu puncak ke puncak jadi kalau kita ulang lagi nih pada saat X sama dengan minus A ataupun X sama dengan A pada saat disini kecepatannya bernilai 0 karena dia sedang berbalik arah sebenarnya nah kemudian pada saat X sama dengan 0 maka kecepatannya maksimum oke disini kita punya persamaan yang bisa menggambarkan fungsi ini yang pertama adalah persamaan posisi disini kita tuliskan ada 3 bentuk dan yang kedua adalah persamaan kecepatan nah kita tinjau dulu nih persamaan yang pertama ini persamaan posisi terhadap waktu dan tentu karena grafiknya seperti ini dimulai dari posisi A maka ini adalah grafik cos jadi kita punya A amplitudonya cos 2P T per T besar nah T kecil adalah waktu T besar adalah periode jadi bedakan antara T kecil dan T besar nah sementara itu fungsi yang kedua ini juga fungsi posisi terhadap waktu tapi kita ingat bahwa 2P per T itu bisa diubah menjadi 2PF atau 1 per T itu adalah F nah disini kita punya besaran 2PF nah 2PF ini kita sebut sebagai frekuensi sudut jadi omega dilambangkan dengan omega dan nilainya adalah atau satuannya sama dengan satuan frekuensi biasanya yaitu kalau 2PF itu adalah hertz tetapi kalau omega dia satuannya adalah ladian per detik nah bedakan antara frekuensi biasa dengan frekuensi sudut atau omega kemudian persamaan seperti ini bisa kita gunakan untuk memplot posisi terhadap waktu nah bagaimana kalau kita ingin menghitung kecepatan ingat kecepatan adalah turunan 1 kali dari fungsi posisi terhadap waktu jadi kita turunkan X terhadap T 1 kali maka kita dapatkan kecepatan terhadap waktu nah turunan 1 kali dari cos itu adalah min sin jadi makanya kita lihat disini ada minus kemudian fungsinya berubah menjadi sin kemudian kita harus turunkan di bagian dalam misalnya 2PT per T besar kita turunkan 1 kali terhadap waktu maka sisanya adalah 2PT di bagian depan nah 2PT dikalikan A ini lihat bagian kiri 2P per T dikalikan A itu nilai V maksimum makanya di persamaan ini kita tuliskan sebagai V maksimum nah kalian bisa melihat pola yang berulang disini bahwa fungsi posisi maupun kecepatan itu digambarkan dengan atau diberikan oleh fungsi cos ataupun sin kemudian di depan cos dan sin ini ada besaran nah kalau fungsi posisi besarannya adalah amplitudo atau simpangan maksimum kalau fungsi kecepatan maka besarannya adalah kecepatan maksimum nah perbedaannya adalah kalau V ini ada minus di depannya jadi gampang diingat untuk persamaan ini kalau kalian tidak ingin menghafal V kalian tinggal ingat saja persamaan untuk X nanti kalian turunkan sendiri nah dari sini kita bisa menerapkan persamaan tadi dalam contoh soal nah kalian coba kerjakan contoh soal ini tanpa melihat solusi tanpa melihat video solusinya kemudian jika kalian sudah bingung baru kalian lihat video solusinya nah kalau mengerjakan soal itu wajar sekali kalau kita merasa bingung merasa tidak tahu karena itulah fungsi soalnya jadi untuk membuat kita belajar untuk membuat kita sulit di sekarang ini tetapi kalau kita pikirkan mungkin kita dapat solusinya kalau kalian belum dapat silahkan buka video penjelasan untuk soal ini nah disini ada contoh satu dan ada contoh dua yang bisa kalian lihat solusinya tapi pesanku adalah kalian kerjakan dulu di awal tanpa melihat solusinya nah kita lanjut ke bagian ini yaitu hubungan antara gerak melingkar dengan gerak harmonik sederhana nah kenapa kita ingin menghubungkan gerak melingkar dengan gerak harmonik sederhana karena kita ingin menjelaskan fase jadi nanti di slide selanjutnya kita akan menjelaskan fase nah disini perhatikan gambar yang sebelah kanan jadi di gambar sebelah kanan ini kita sudah gambarkan gerak melingkar yaitu bagian ini berupa apa? berupa bola ini bolanya ditempelkan di meja bundar dan meja bundarnya bisa diputar nah tetapi meja bundarnya diletakkan secara vertikal sehingga kita lihat seperti ini gitu nah meja bundarnya diputar tentu nanti bolanya akan mengikuti putaran dari meja bundar ini jadi lintasannya akan melingkar seperti ini nah kalau pada sistem yang seperti ini kita berikan lampu di atas jadi ini ada lampu dari atas tentu bolanya akan memiliki bayangan nah bayangannya ada di layar di bagian bawah jadi ini anggaplah lantai misalnya di bagian lantai itu ada bayangan bolanya nah seiring dengan bolanya diputar seperti ini putarannya berlawanan arah jerung jam maka bayangannya tentu akan bergerak bolak-balik ke kanan ke kiri kemudian ke kanan ke kiri dan begitu seterusnya nah ini bukankah gerakan ini sama dengan gerakan pegas yang sebelumnya kita bahas yaitu gerak harmonik sederhana bolak-balik di sekitar titik setimbang nah ini adalah bayangan dari bola yang diputar di meja bundar seperti ini secara vertikal tapi bayangannya akan membentuk gerakan bolak-balik nah ini hubungannya antara gerakan melingkar yang bagian atas dengan gerak harmonik sederhana yang bagian bawah oke sekarang kita tinjau dengan lebih detail lagi secara matematis bagaimana nah disini secara matematis kita sudah gambarkan dengan lingkaran biasa ini lintasannya kemudian dia memiliki kecepatan sudut omega kemudian ini bolanya ada disini kebetulan posisinya misalnya digambarkan disini nah posisi bola yang berada disini kalau kita proyeksikan ke sumbu X itu sebenarnya ada di posisi ini itu bayangannya tadi kan nah jarak dari 0 ke posisi yang bayangannya tadi itu adalah A cos P A itu adalah radius dari bolanya ini atau dari lingkarannya kemudian P adalah sudut yang dibentuk nah kita sudah masuk ke sini ke apa yang kita sebut sebagai fase disini sudut yang dibentuk adalah P kemudian radius bolanya adalah A dan dia dibutar dengan kelajuan atau kecepatan sudut omega nah ini gerak melingkar tetapi pada gerak bolak-balik gerak harmonik sederhana hanya ada bayangannya bayangannya kita melihat dia akan bergerak ke kanan dan ke kiri nah kalau dalam gambar ini kita sudah bisa menduga sebenarnya bahwa bayangannya itu akan bergerak ke kiri dulu ke sini dulu ya kan kenapa karena bolanya kan sedang berputar dari sini ke sini jadi bendanya akan juga ke kiri dulu kemudian baru ke kanan baru bolak-balik lagi seperti itu kalau putarannya diteruskan nah coba kita tinjau persamaan yang berlaku disini pertama apa dia gerak melingkar itu yang gambar bagian atas ini berlaku bahwa posisinya tadi atau proyeksinya pada sumbu X itu tidak lain dari A cos P A adalah radiusnya P adalah sudut yang dibentuk oleh lengan di bola tersebut nah kita ingat disini bahwa apa yang dimaksud dengan omega pada gerak melingkar itu adalah kecepatan sudut dan kecepatan sudut didefinisikan sebagai berapa banyak sudut yang ditentu dalam selang waktu tertentu nah ini kecepatan sudut sehingga kalau kita ingin mencari sudut maka kita kalikan saja dia terhadap waktu nah pada pembahasan gerak harmonik sederhana kita juga punya persamaan yang serupa sebelumnya yaitu X itu sama dengan A cos omega T namun disini kita akan menggunakan nama yang berbeda untuk omega yaitu omega disini atau di gerak harmonik sederhana itu adalah frekuensi sudut dan satuannya juga sama radian per second tetapi bisa diubah ke dalam frekuensi biasa yaitu 2pf tadi nah di frekuensi sudut untuk gerak harmonik sederhana kita menggunakan satuan radian per detik nah jangan lupa radian ini adalah satuan derajat sebenarnya tetapi dia apa namanya harus diperhatikan ketika melakukan perhitungan di kalkulator dalam mode radian jadi ini berbeda konversinya berapa 180 derajat itu sama dengan pi radian atau nilai pi biasanya itu jadi 180 derajat itu sama dengan pi radian nah coba kita teruskan disini apa sekarang yang dimaksud dengan fase dan konstanta fase jadi tadi kita sudah melihat bahwa gerak melingkar seperti yang digambarkan di sebelah kanan ini itu sebenarnya mewakili gerak harmonik sederhana kalau diproyeksikan ke dalam sumbu X jadi kita lihat saja proyeksinya sepanjang sumbu X kalau bendanya tersebut berputar seperti ini nah disini kita memiliki posisi awal benda bolanya misalnya disini kemudian bolanya bergerak selang waktu T bolanya berpindah ke titik ini nah kita lihat disini sudutnya tentu berubah awalnya sudut awalnya adalah pi 0 sudutnya kemudian setelah T adalah pi jadi ada perubahan sudut nah kita bisa definisikan seperti ini sudut pada waktu tertentu itu adalah fungsi waktu ini omega dikalikan T yaitu kecepatan sudut dikalikan waktu ditambah dengan sudut awalnya dan sudut awalnya adalah pi 0 ini kan nah sudut awal inilah yang kita definisikan sebagai konstanta fase sementara pi ini itu adalah yang kita definisikan sebagai fase jadi pi ini adalah fase pi 0 adalah konstanta fase kemudian posisi saat T itu adalah amplitude ini fungsi gerak harmonik sederhana kita yaitu amplitude dikalikan fungsi sudut ini fungsi sudut saat T atau yang kita kenal dengan fase jadi ini tidak lain dari fase ini yaitu nilai yang ada di dalam kurung dan juga nilai ini pi simbolnya ini tidak lain adalah fase jadi yang dimaksud dengan fase itu tidak lain nilai di dalam kurung ini yaitu dia menentukan pi ini pi ini menentukan sudut yang dibentuk kalau bendanya itu dianggap seperti gerak melingkar gitu jadi itu fase nah dengan demikian persamaan fungsi posisi dan kecepatan untuk gerak harmonik sederhana kita itu bisa diuraikan menjadi X terhadap T dan VX terhadap T dengan menggunakan simbol omega T plus konstanta fase dan konstanta fase ini tidak lain fase awal jadi tidak lain dari posisi awal bagaimana kita melihatnya misalkan nih T nya sama dengan 0 itu posisi awal kan jadi kalau T nya sama dengan 0 maka yang tersisa di dalam kos itu adalah pi 0 saja atau konstanta fase nah posisi awal pi 0 kos pi 0 dikalikan A itu tidak lain posisi awal jadi sin pi 0 dikalikan minus omega A tidak lain dari kecepatan awal nah ini kita melihat bahwa konstanta fase atau yang kita simbolkan disini sebagai pi 0 itu tidak lain dari posisi awal dari gerak harmonik sederhana kita baik itu posisi dalam ruang yaitu X maupun posisi di kecepatan yaitu pi 0 nah kita melihat pula bahwa suku di dalam kos dan sin di persamaan gerak harmonik sederhana kita ini itu tidak lain apa yang kita sebut sebagai fase jadi omega T plus pi 0 itu adalah fase sementara pi 0 nya adalah konstanta fase nah fase berarti adalah posisi benda pada saat T yang membentuk benda pada saat T sementara konstanta fase adalah posisi awalnya oke semoga kita bisa lebih jelas lagi kalau kita perhatikan gambar berikut ini jadi ini ada tiga gambar disini kita memiliki konstanta fase atau posisi awal yang berbeda-beda ada tiga perbedaan posisi awal disini nah yang pertama kita perhatikan dulu gambar yang paling kiri jadi gambar paling kiri ini konstanta fase nya adalah pi per 3 radian nah ingat apa namanya pi radian itu tadi adalah 180 derajat sehingga pi per 3 radian adalah 180 dibagi 3 atau 60 derajat nah disini kita melihat sudut yang dibentuk di konstanta awal memang 60 derajat yaitu pi per 3 radian kemudian bendanya sedang bergerak berlawanan arah jarum jam ini kalau gerak melingkarnya dimulai dari posisi T sama dengan 0 ada disini jadi konstanta awal pi per 3 posisinya di awal sama dengan ini nah kalau di plot dalam sumbu X maka ini persis berada di setengah A atau kalau dalam gambar gerak harmonik sederhana kita posisi baloknya sedang ada disini nih jadi persis sedang ada di setengah A nah karena bendanya berputar ke kiri maka proyeksinya ke arah sumbu X juga berpindah ke kiri makanya kita lihat disini baloknya itu akan berpindah ke kiri dulu yaitu kecepatannya yang faktor warna hijau ini arahnya ke kiri kemudian baru setelah sampai di kiri baloknya ke kanan nah jadinya kita bisa menghubungkan nih disini konstanta fase pi per 3 radian itu sama dengan posisi awal setengah A pada grafik atau pada gambar berharmonik sederhana kita nah kalau ini kita gunakan grafik yang plotting plotting pada sumbu X misalnya lihat gambar yang bagian bawahnya maka posisi setengah A itu persis ada disini kemudian bendanya bergerak mendekati titik 0 karena ke kiri kan ini bendanya bergerak mendekati titik 0 kemudian terus sampai ke minus A jadi sampai ke minus A disini baru kembali lagi nah ini adalah plotnya jadi yang membedakan sekarang adalah posisi awalnya di pi per 3 radian atau dalam grafik disini adalah persis di setengah A nah bagaimana dengan kecepatannya kecepatannya dia tentu diturunkan satu kali dan ini memiliki kemiringan tapi bukan kecepatan maksimum jadi kecepatannya lihat grafik yang paling bawah ini adalah kecepatannya minus yaitu ada di bawah 0 kenapa minus karena dia arahnya adalah ke kiri jadi perhatikan disini simbol kecepatan kita tetap menggunakan arah dari sumbunya jadi kalau ke kiri arahnya adalah negatif kalau ke kanan arahnya adalah positif nah sekarang kita perhatikan gambar yang di bagian tengah jadi gambar yang di bagian tengah ini konstanta fasenya juga pi per 3 radian tetapi ada minus di depannya nah minus ini berarti kita buka sudutnya itu bukan lagi berlawanan arah jarum jam jadi kalau positif itu seperti gambar yang pertama ini berlawanan arah jarum jam kalau yang negatif pi nya adalah searah dengan jarum jam jadi disini muncul minus pi per 3 berarti posisi bendanya ada disini nah kalau kita perhatikan putarannya berlawanan arah jarum jam maka bola ini akan berputar seperti ini kan tentu proyeksinya di sumbu X atau gerak harmonik sederhananya nanti akan menuju ke kanan dulu jadi ke kanan baru ke kiri nah disini kita lihat perbedaannya kalau konstanta fasenya positif di contoh yang pertama maka bendanya sedang bergerak ke kiri tetapi kalau konstanta fasenya negatif disini maka bendanya bergerak ke kanan disini posisinya juga sama setengah A karena sama-sama pi per 3 dan kita lihat sumbu X top load posisinya disini dimulai dari setengah A kemudian bergerak ke kanan menuju titik A atau amplitude nya nah bagaimana dengan kecepatan kecepatan sama cuman kecepatan sekarang nilainya positif kenapa karena arah kecepatannya ke kanan jadi kita lihat di plot grafik kecepatan yang paling bawah ini kecepatannya bernilai positif kemudian turun 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 sehingga 0 kemudian bernilai negatif artinya apa artinya kecepatannya berubah arahnya jadi awalnya di posisi setengah A kecepatannya sebesar ini kemudian mendekati A kecepatannya semakin turun kemudian di A kecepatannya berubah arahnya yaitu kembali lagi ke sini nah ini dua contoh nah sekarang bagaimana kalau konstater fasenya atau posisi awal bendanya adalah pi radian atau persis 180 derajat maka kita lihat putarannya seperti ini dan bolanya di awal waktu disini sudah terletak di posisi 180 derajat tadi jadi kita lihat disini minus A posisi awalnya kemudian bergerak 0 kemudian bergerak ke A nah di di konstater fase yang seperti ini mulai dari 0 mulai dari pi sampai dengan 180 derajat maka kita lihat posisi awalnya adalah di minus A di plot grafik posisi terhadap waktu jadi minus A kemudian bergerak ke 0 kemudian bergerak ke A jadi dimulai dari minus A dulu bendanya kemudian bergerak ke 0 kemudian bergerak ke A nah ini konstater fase pi 0 nah bagaimana dengan kecepatannya nah ingat pembahasan kita sebelumnya pada saat dia berada di posisi atau simpangan terjauh minus A maupun A itu kecepatannya bernilai 0 makanya kita lihat di grafik di bawah ini kecepatannya persis bernilai 0 tetapi ketika bendanya sudah mulai menjauh dari minus A maka kecepatannya akan semakin besar dan mencapai maksimal ketika nanti bendanya berada di posisi apa namanya X sama dengan 0 atau di posisi ini nah ini tiga gambar ini menunjukkan tiga awal yang berbeda ada yang mulai dari setengah A ada yang mulai dari setengah A tetapi arahnya ke kanan dan ada yang mulai dari minus A tetapi arahnya ke kanan dan semuanya ditunjukkan oleh nilai konstanta fase atau pi 0 jadi inilah maksud dari pi 0 atau konstanta fase dalam persamaan sebelumnya yaitu dia menentukan posisi awal benda tersebut saat melakukan gerak atau getaran gerak harmonik sederhana nah kita coba mengerjakan contoh soal jadi disini kalian perhatikan ada contoh yang nomor 3 coba kalian kerjakan dulu dengan pemahaman kalian kalau tidak bisa baru lihat video penjelasannya jadi kalau sudah tidak bisa kalian lihat saja video penjelasannya tidak apa-apa bingung di awal itu artinya kalian belajar nah disini kita akan membahas selanjutnya adalah energi dalam gerak harmonik sederhana apakah pertanyaan yang paling mendasar mungkin apakah hukum kekekalan energi tetap berlaku disini ya hukum kekekalan energi tetap berlaku dan kekekalan energi yang kita maksud itu adalah kekekalan energi mekanik jadi disini kita lihat E besar itu sebenarnya ini adalah energi mekanik dijumlahkan atau hasil penjumlahan dari energi kinetik dengan energi potensial pegasnya karena kita gunakan model pegas seperti ini jadi kalau kita gunakan pendulung fungsinya akan sedikit berbeda nah disini kita bisa hitung energi mekanik dari setengah mv kuadrat ditambahkan setengah kx kuadrat nah disini ada dua posisi lagi yaitu pada saat E di plus minus A atau di ujung-ujungnya ini simpangan terjauh ini yang paling besar nilainya itu adalah energi potensial pegasnya jadi karena dia simpangannya terjauh pegasnya ditarik menjauh atau simpangannya minus A pegasnya ditekan paling paling kecil sehingga potensial pegasnya paling maksimum atau U sama dengan setengah kx kuadrat nah posisi yang kedua adalah posisi saat bendanya berada di titik setimbang di 0 dan sedang bergerak baik sedang bergerak ke kanan maupun ke kiri nah nilai yang maksimum adalah nilai energi kinetik yaitu bisa dihitung dari setengah mv maksimal dikuadratkan nah karena itu dua nilai ini sebenarnya menentukan nilai energi mekanik yaitu energi totalnya karena kalau yang satu maksimum yang lainnya 0 jadi kita lihat disini energi kinetik itu nilainya energi kinetik maksimum maksudnya itu nilainya sama dengan energi potensial pegas maksimum jadi dua persamaan ini satu persamaan ini menghubungkan dua persamaan yaitu energi kinetik dan energi potensial pegas nah dari sini kita bisa ubah-ubah bentuknya tergantung nanti soal yang ditanyakan apa disini misalnya kita ingin menghitung vmax bisa kita hitung dari akar k per m dikalikan a atau kalau kita ubah apa namanya vmax nya seperti fungsi sebelumnya vmax itu ya tidak lain dua pi a per t atau dua pi f a atau omega a nah dari sini kita bisa menghitung omega maksimumnya atau kita bisa menghitung amplitude nya berapa misalnya nah persamaan yang berlaku juga masih sama apa disini omega akar k per m frekuensi satu per dua pi akar k per m dan t tidak lain dari kebalikan frekuensi jadi gak perlu dihafal salah satu aja misalnya frekuensi aja t nya adalah dua pi akar m per k nah hukum kekekalan energi mekanik yang tadi kita sebutkan berarti bisa dituliskan seperti yang paling bawah ini jadi energi itu adalah jumlahan dari setengah mp kuadrat tergantung posisinya nanti kecepatannya berapa kemudian ditambahkan dengan setengah kx kuadrat tergantung posisinya nanti dia ada di titik x sama dengan berapa kalau jumlahan keduanya ini selalu konstan jadi yang dimaksud kekekalan energi mekanik adalah jumlahan keduanya ini selalu konstan yaitu pada nilai berapa setengah kx kuadrat jadi kalau diberitahu amplitude nya atau simpangan maksimum kita sudah bisa menghitung energi totalnya asalkan konstan tape gas nya diketahui atau k atau kalau kita diberitahu v maksimum maka kita bisa menghitung energi totalnya jadi asalkan masa dari bendanya juga diketahui jadi setengah mp maksimum kuadrat nah dari sini bisa muncul macam-macam nanti untuk menghitung apa namanya apa yang ditanyakan di soal misalnya di sini kita punya fungsi v sama dengan akal k per m ini tidak lain diambil dari v yang di sini kemudian dengan setengah k kuadrat jadi v sama dengan akal k per m a kuadrat minus x kuadrat atau akal k per m nya kita ingat tadi tidak lain dari omega jadi fungsinya bisa disederangkan v kelajuan pada saat tertentu ini v yang bagian depan kelajuan bendanya benda ini tadi yang atas kanan kelajuan v pada saat tertentu itu sama dengan omega yaitu frekuensi sudutnya dikalikan dengan akal dari simpangan maksimum dikurangi dengan posisi pada saat tersebut jadi kita punya salah satu persamaan seperti ini nah sekarang kalian bisa terapkan ini pada contoh soal jadi coba kerjakan contoh yang nomor 4 kalau memang sudah buntu baru buka videonya jadi kalian lihat cara pengerjanya seperti apa nah terima kasih mungkin untuk video yang bagian kedua ini cukup sampai di sini selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba